Pemirsa Tabir, bagi Anda para penggemar cerita makhluk extraterrestrial tentunya tahu bahwa baru-baru ini dunia maya dan media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah undangan di Facebook. Yang berjudul Storm Area 51, They Cannot Stop All of Us. Laman ini mengundang semua orang untuk menyerbu Area 51, guna melihat dan menemukan alien pada tanggal 20 September 2019 pukul 3 dini nanti. Tak disangka, undangan ini mendapat respon dari 1,1 juta pengguna sosial media yang menyatakan akan turut ikut dalam aksi penyerbuan Area 51. Walaupun kemudian pihak pengundang menyatakan bahwa undangan tersebut hanyalah sebuah lelucon belaka, tapi pihak militer Amerika Serikat menegaskan akan menindak tegas dan menghentikan siapapun yang mencoba masuk ke Area 51. Area 51 merupakan fasilitas pengembangan dan pengujian militer yang sangat rahasia, yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Area yang dibangun tahun 1955 ini berlokasi di daerah Tandus di bagian selatan Nevada dengan luas mencapai 1,2 juta hektare. Sebagai bagian pangkalan militer Amerika Serikat, Area 51 memang menjadi pusat penelitian dan pengembangan teknologi pesawat tempur, yang harus benar-benar dijaga kerahasiaannya dari pihak luar. Tak heran bila lantas kawasan ini menjadi sistem penjagaan dan sistem keamanan yang sangat ketat. Di setiap minggunya terdapat 20 maskapai, Joint Air Network of Employee Transportation atau JANET, yang terbang dari Las Vegas menuju Bandara Internasional MC Karen untuk mengirim seribu pekerja di Area 51. Maskapai JANET menjadi satu-satunya maskapai yang diperbolehkan melewati jalur udara di Area 51. Anehnya, pekerja yang dikirimkan untuk bekerja selama lima hari ini tidak memakai pakaian atau seragam kerja yang semestinya. Mereka justru memakai pakaian yang terkesan santai atau kasual. Para pekerja ini juga harus menandatangani dokumen perjanjian yang menyatakan bahwa mereka harus menjaga kerahasiaan pekerjaan dan segala hal yang mereka lakukan di Area 51. Kemisteriusan, area ini pun lantas melahirkan beragam teori konspirasi yang menunding bahwa Area 51 berhubungan erat dengan UFO dan alien. Teori ini mulai pada tahun 1947, ketika sebuah harian surat kabar Roswell, New Mexico, Amerika Serikat, memberitakan bahwa Angkatan Udara Amerika menangkap piring terbang di wilayah Roswell. Kabarnya, militer Amerika segera mengamankan benda tersebut dan melarikannya ke Area 51 untuk diteliti. Tak hanya pesawat UFO saja, kabarnya militer Amerika juga berhasil menahan para alien yang jatuh bersama dengan UFO tersebut. Militer USA menyatakan dengan pasti bahwa benda asing tersebut adalah balon cuaca yang sedang mereka uji. Teori konspirasi Area 51 sebagai pusat penguji UFO dan alien semakin menguat saat tahun 1989. Seorang pria yang pernah bekerja di Area 51 bernama Robert Lazar menceritakan pengalamannya saat bekerja di area terlarang itu. Bob, yang merupakan insinyur bidang reverse engineering, mengklaim bahwa ada sembilan pesawat alien UFO yang disimpan di Area 51. Selama bekerja hampir satu tahun di sana, dia bertugas untuk meneliti dan mempelajari teknologi canggih, pesawat UFO, dan elemen atom 115. Tak hanya itu, Bob juga mengklaim bahwa dia pernah melihat dokumen rahasia berisi foto-foto hasil otopsi jasad alien yang ditahan di Area 51. Sayangnya, klaim yang dibuat oleh Bob Lazar ini tidak disertai dengan adanya dokumen pendukung yang bisa dijadikan bukti yang valid. Walaupun begitu, pernyataan Lazar berhasil menarik perhatian banyak halayak yang lantas mempercayai teori tersebut. Tak hanya Robert Lazar, seorang insinyur lainnya yang pernah bekerja di Area 51, Boyne Bushman juga menyatakan hal yang sama. Pria yang sudah 40 tahun bekerja di Area 51 ini menyatakan bahwa benar. Pihak militer Amerika telah lama melakukan kontak dan penelitian dengan alien. Pengakuan ini dituangkan dalam sebuah video sesaat sebelum dia meninggal dunia. Berbeda dengan Lazar Pengakuan Bushman disertai dengan bukti berupa beberapa foto alien yang diambilnya dari kamera sekali pakai. Dalam videonya, Bushman menyatakan banyak hal diantaranya bahwa militer Amerika telah lama meneliti dan telah berhasil mengetahui rahasia teknologi UFO. Bushman juga mengukapkan bahwa alien yang datang dari planet bernama Quintumnia ada dua kelompok yaitu kelompok Wrangler dan Truthsler. Pemirsa Tabir berbeda dengan pengakuan dan pernyataan yang dikemukakan oleh Bob Lazar dan Boy Bushman. Organisasi Roadrunner Internasional yang beranggotakan 325 orang pensiunan, karyawan Area 51 mengemukakan bahwa walaupun banyak aktivitas kerahasiaan di Area 51, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan alien maupun UFO. Area 51 hanya berhubungan dengan pesawat tempur dan pesawat mata-mata Rusia. Entah benar atau tidak, yang jelas sampai sekarang Area 51 masih menjadi area yang misterius dan penuh teka-teki. Terlebih, selama puluhan tahun, pemerintah Amerika Serikat menyangkal Area 51 dan baru mengakui keberadaannya di tahun 2013. Terima kasih telah menonton!